Di awal film memperlihatkan rutinitas sekelompok suku Komanche, salah satu gadis dari suku mereka yang bernama Naru mengikuti jejak kaki Rusa untuk memburunya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari atas langit, hal itu mengakibatkan si Rusa menjadi kaget lalu berlari. Karena tak ingin kehilangan buruannya, Naru dan anjing peliharanya bergegas mengejar Rusa itu. Tapi sayang si Rusa berhasil melarikan diri dan sialnya sari anjing si Naru terkena sebuah perangkap hewan. Naru pun menolongnya dan mengobati ekor si anjing yang tadi terjepit. Tiba-tiba saja suara gemuruh yang sama terdengar lagi dan sepertinya ada sesuatu yang melintas di atas langit. Setelah itu kakak Naru yang bernama Tabe menceritakan pengalamannya menjalankan tradisi berburu yang bernama Kutamia. Dan Naru juga bercerita tentang apa yang ia lihat di langit pada tadi pagi. Dan Naru rasa sudah saatnya baginya untuk menjalankan tradisi Kutamia. Setelah itu ia pun pulang ke perkamahannya. Di dalam tenda sang ibu mempertanyakan kenapa Naru ingin berburu. Dan menurut pengakuannya bahwa Naru ingin membuktikan bahwa ia juga bisa berburu. Lalu Tabe datang dengan hasil buruannya dan sang ibu menyuruh Naru untuk mengambil bunga obat Tosya. Di tempat lain seorang predator baru saja mendarat di bumi dan Naru yang menjalankan perintah sang ibu. Tiba-tiba saja ada berita seekor singa telah menyerang salah satu penduduk. Karena Naru terobsesi untuk berburu, ia pun menyusul rombongan yang sedang mencari anggotanya yang tadi diserang singa. Naru sempat diledek oleh rekan-rekannya karena sok-sokan ingin ikut berburu. Tapi sang kakak membela adiknya itu. Dengan bantuan si anjing, mereka pun bisa menemukan puhi yang sedang terkapar lemah dan tubuhnya penuh luka. Dengan segera, Naru langsung mengobati lukanya. Dan yang lain membuat tandu serta obor karena hari sudah semakin gelap. Kemudian mereka membagi tugas. Dan Naru ingin ikut memburu singanya. Karena ia rasa ada sesuatu selain singa yang pastinya sesuatu itu membuat singa takut dan keluar dari sarangnya. Akan tetapi, sang kakak tidak memperbolehkannya ikut dan perjalanan pun dilanjutkan. Di tengah perjalanannya itu, Naru menemukan seekor ular yang sudah dikuliti. Dan di sana juga ada jejak kaki yang cukup besar. Karena dirasa kakaknya sedang dalam bahaya, Naru pun memutuskan untuk memperingatkan kakaknya itu. Singkat saja, Tabe menemukan Naru dan ia menanyakan kenapa ia kembali lagi. Naru pun menyampaikan apa yang baru saja ia temukan. Dan apapun itu, sekarang mereka sedang berada di kandang singa. Jadi mereka harus berwaspada. Dikarenakan Naru sudah ada di sini, sang kakak memberitahukan Naru mungkin inilah saatnya begini untuk melakukan tradisi kuhtamiya. Dan Tabe juga memberitahukan kata-kata yang harus ia ucapkan di saat sedang berhadapan dengan si singa. Lalu Tabe membuat umpan dan Naru serta rekannya menunggu di atas pohon. Tiba-tiba saja si singa menerkam rekannya itu. Kini Naru dalam bahaya, ia pun terpojokkan. Dan perhatiannya teralihkan oleh suatu cahaya yang membuatnya lengah hingga ia pun terjatuh. Kemudian Naru pun terbangun sudah berada di perkemahan. Rupanya Naru diselamatkan oleh kakaknya. Lalu sang ibu memberitahukan bahwa puhi selamat berkat obat yang diberikan oleh Naru. Selain itu sang ibu memberitahukan makna dari kuhtamiya, ialah untuk bertahan hidup. Tak berselang lama, Tabe kembali dengan membawa jasad singa yang sudah mati dan ia disambut oleh warga desa. Karena keberhasilannya itu, Tabe diangkat menjadi penglima perang oleh kepala suku. Di sisi lain, Naru masih was-was karena ada bahaya yang masih mengintai. Kakaknya tidak percaya dan malah melarang Naru untuk berburu lagi. Tapi Naru akan membuktikan apa yang telah ia lihat. Keesokan harinya, Naru berniat untuk mencari tahu cahaya apa yang kemarin ia lihat. Di tempat lain, si predator kembali menguliti seekor hewan. Dan Naru, ia menemukan jejak kaki yang sama dengan waktu itu. Kemudian saat berburu kelinci, Naru mempunyai ide untuk membuat tali yang bisa diikat di kapaknya. Agar ia tidak susah payah mengambil kapaknya jika kapaknya dilemparkan. Dengan idenya itu, Naru berhasil menangkap beberapa kelinci untuk disantap. Singkat saja, keesokan harinya, Naru menemukan sekelompok kerbau yang mati dengan kondisi tubuh tanpa kulit. Di sana juga ada sebuah selongsong peluru. Lalu ia pun melanjutkan kembali perjalanannya. Dan kali ini, Naru terjebak di kumbangan lumpur hidup. Sementara itu, si predator mendatangi tempat yang tadi Naru sambangi. Naru terus berusaha untuk keluar dari lumpur itu. Setelah berkali-kali ia mencoba, akhirnya usahanya membuahkan hasil. Kemudian, Naru membersihkan tubuhnya, lalu ia bergegas melanjutkan pencariannya. Pada kali ini, Naru menemukan seekor beruang yang sedang memakan buruannya. Dirasa si buruang mengendus keberadaannya, Naru mencoba untuk memanahnya. Akan tetapi, tali panahnya lepas dan sekarang Naru dalam bahaya. Untungnya, si anjing bisa mengalihkan perhatian si buruang. Akan tetapi, si buruang itu kembali. Dan Naru yang sedang terancam, ia mencoba berlindung di antara tumpukan ranting di tengah sungai. Dengan begitu brutalnya, si buruang mengacak-ngacak ranting itu. Dan tiba-tiba saja, si buruang mendeteksi ada bahaya lain. Rupanya, si Predator ada di sana. Pertarungan kedua makhluk ini pun terjadi. Dan dimenangkan oleh si Predator. Saat ada kesempatan, Naru langsung merarikan diri dari sana. Hingga ia tiba di tengah hutan. Naru bertemu dengan orang-orang yang mencarinya. Naru pun menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Tapi, mereka malah mengolok-olok Naru. Dikarenakan Naru ingin memperingatkan kakaknya yang juga sedang mencarinya, Naru malah berkelahi dengan salah satu rekannya. Dan tanpa mereka sadari, si Predator sedang mengintai mereka. Dengan terpaksa, mereka harus mengikat tangan Naru. Tiba-tiba saja, ada suara di antara pohon. Mereka pun memanahnya dan itu adalah seekor kerinci. Lalu, ada sebuah sinar yang menyoroti salah satu dari mereka. Yang rupanya itu adalah serangan dari si Predator. Setelah si Predator terpanah, ia pun menunjukkan wujudnya. Lalu, mereka menyerang si Predator dan Naru ia berusaha membuka ikatannya. Satu persatu dari mereka mati. Naru yang menyaksikan hal itu, ia langsung berlari melarikan diri. Dan rupanya salah satu dari rombongan Naru sudah mendeteksi ada bahaya hingga ia sempat bersembunyi. Kini, Naru dan rekannya itu sedang diburu oleh si Predator. Sayangnya, rekannya mati dan Naru ia terkena sebuah jebakan. Tak berselang lama, datang beberapa orang yang membawa senjata. Naru pun ditangkap dan dibawa ke perkemahan mereka. Selain Naru, mereka juga menangkap anjingnya. Sekarang Naru tahu kalau kerbau-kerbau yang waktu itu telah dikuliti oleh mereka. Kemudian, Naru diintrogasi tentang makhluk misterius yang sedang mereka buru. Naru dipaksa untuk membantu mereka dan ternyata Tabe juga tertangkap. Kini, kedua kakak beradik ini akan dijadikan umpan. Jadi, perangkap hewan ini dipasang oleh mereka untuk menangkap si Predator. Sekarang Tabe percaya kepada Naru dengan apa yang sudah Naru lihat. Tanpa mereka sadari, si Predator menyerang dengan senyap. Dan Naru, ia menyadari sesuatu. Bahwa si Predator menganggap ancaman orang yang membawa senjata. Saat si Predator akan menghampiri Naru, tiba-tiba ia terkena jebakan. Dan orang-orang yang sudah siaga langsung mengurungnya. Akan tetapi, hal itu malah membuat si Predator marah. Dan mereka pun harus merasakan akibatnya. Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Naru. Dan ia berhasil membuka talinya yang mengikat dirinya. Dan si Predator dengan membabi buta membunuh orang-orang yang ingin memburunya. Setelah terbebas, Naru kembali ke perkemahan untuk menyelamatkan si anjing. Dan Naru harus melawan beberapa orang yang sedang berkemas untuk melarikan diri. Di sisi lain, si Predator sedang mengobati luka-lukanya. Setelah itu, ada seseorang yang menghampiri Naru. Dan ia meminta pertolongan agar Naru mengobati lukanya. Sebagai gantinya, Naru akan diberitahu cara menggunakan pistol. Dan Naru pun menyetujuinya. Setelah itu, Naru mendengar suara. Dan si Predator pun mendekat. Dengan segera, Naru langsung bersembunyi. Sementara orang yang ditolongnya, ia pura-pura mati. Dan efek dari obat yang diberikan Naru, si Predator tidak bisa mendeteksi suhu tubuh dari orang itu. Karena hal ini, Naru langsung menyadarinya. Tapi sayangnya, orang tadi harus mati karena terinjak si Predator. Kemudian, Tabe menyerang si Predator dengan tiba-tiba. Hal itu membuat topeng si Predator lepas. Dan tembakan panah si Predator selalu mengerah ke sinar laser yang ditentukan oleh topengnya. Lalu, Naru mencoba mengalihkan perhatian si Predator. Dan hal itu dimanfaatkan oleh Tabe. Setelah si Predator terluka parah, si Predator menghilang. Dan ia pun berhasil menyergap Tabe dari belakang. Di saat si Predator lengah, Naru langsung pergi dari sana. Naru sangat sedih telah kehilangan orang yang ia sayangi. Dan berita kematian regup pencari Naru pun telah sampai ke perkemahan. Pada sore harinya, Naru menangkap seseorang yang telah menangkapnya waktu itu. Naru juga memotong satu kakinya karena ia dendam kepadanya yang telah melukai kakaknya. Lalu, Naru memakan ramuan obat. Dan tak berselang lama, si Predator pun datang. Setelah si Predator memenggal kepala lelaki ini, dengan segera Naru menembak kepala si Predator dari belakang. Dan ia pun mengambil topengnya. Kemudian, Naru menyiapkan sebuah rencana. Ia memancing si Predator dengan kaki lelaki tadi. Dengan gerak cepat, Naru menghajar si Predator dengan kapaknya. Pertarungan antara keduanya pun cukup sengit. Dan Naru berhasil memotong satu tangan si Predator. Naru sempat terdesak, tapi ia berhasil menyelamatkan diri. Dan dengan bantuan si anjing, si Predator pun tergiring ke titik yang sudah Naru tentukan. Lalu, Naru mengucapkan kata-kata ritual Kutamia. Dan si Predator menembakkan anak panah. Yang tanpa ia sadari, sinar laser dari topengnya sudah diarahkan ke kepala si Predator. Singkat saja, pagi pun terang. Naru kembali ke perkemahan dengan membawa kepala si Predator. Naru juga memberikan pistolnya kepada kepala suku. Dan ia memperingatkan sukunya untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Dan kini, Naru diangkat menjadi panglima perang oleh kepala suku. Dan film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.